Baksiyak, lu baru kau ngomongin Eh, bentar Berarti sideline-nya Angela Sideline-nya, iya, ge Wede, siro, ne Wantenta, siro, karo kita Ngobatan, kewong celagun, kewong celagun, gitu, deh Wede Ada ange lagi, disamping-tapi Diri sisi Onyx e-sport Orang kedeleng, ce Nah, oneta Yudah ketawa tuh, orang celagun sama serang tau nih Orang serang dia Kayaknya dia orang serang, kan? Cilagun pride, bro Nih, kan sampingnya kan pake Angela Oh, Wak, Bar Kaget gua Angela kan dan Pai pake seberalda, nah itu dia Tapi yang jelek kuat tuh Di samping Iya, di samping kuat banget, nyicilnya itu loh Nyicil, nge-slow, nge-slow, terus diikat Pake tali pusernya Tali apa dong? Apa namanya tali puser itu tuh, apa namanya Ari-Ari Ari-Ari Kan bisa putus tuh Iya, bener juga ya Kalau kepanjong kan Bener-bener, dan kita lihat Ini Oh, kita agak sedikit paki suara kita ya Kita harus mempergai Oke, buat kalian semua Ini adalah game ketiga Game yang sangat menentukan bagi tim Alterigo dan juga WC-sport Karena mereka akan pulang Bener-bener pulang Tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya Karena mereka cuma punya satu nyawa saja Iya, sini adalah lore bracket dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim Tidak boleh ada yang bener-bener terlalu upside, terlalu bernapsu, jangan Dan tentunya Tidak boleh memaksakan Masih bersama Cornet Gore dan juga Ranger Gore Jadi kita berdua dolo Gori-gori Oke, langsung back to the game Di sini adalah Mobile Legends Profesional League Investasional Foundation Go Hai, dan Udil yang memakai api 300 juta di arah mid lane Dan langsung di-spam begitu saja burst fireballnya Tapi ada Rasinya juga Ini yang aku suka ya Kedua tim pakai hero andalannya masing-masing Hero favoritnya masing-masing Sally Boy pakai Lancelot Kemudian CW pakai Bruno Kemudian Rassi juga pakai Atlassi Dan Udil pakai Valir Tapi kan Murphi kagak pakai Maksi ya Andalannya Iyam juga gak pakai Amel Yaudah, kita rematch aja deh gimana Jangan-jangan, Nabi, kita lihat Ati Mage di arah bottom lane Lihat, bakal disambit oleh Lope-Lope dari seorangnya Dan ternyata sakit Yo Allah Lihat, apakah paham disambit Oh, pot-plot Untung dia level 2 Yes, bener banget Almost is never enough tentang dan Sally Boy Di arah top lane mencoba untuk mendapatkan red buff Yang dimiliki oleh tim Onyx Esports Yes, bener banget Belum didapatkan Di arah blue buff-nya Dari Lancelot-nya Milih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu Sedangkan kita lihat Oh, oke Anti-match-nya pakai Uranus ya Sekarang aku baru nge Shazanya pakai Tammus ya Tapi lihat sini dihajar Buff merahnya Kayaknya mau diambil ya gantian Tukar Ditukar Tapi kayaknya mau diamanin sih Ada Udil juga sama ada Baxia-nya Nah, masih bisa ditahan berarti Masih bisa mendapatkan buff merahnya Yes, bener banget Sedangkan di arah top lane lihat Rashi Mengganggu pergerakan dari Seorang Sally Boy The Miracle Boy di arah top lane Eh, sorry Top Jungle Di arah blue buff Dan ternyata Eh, lihat ini piling tetangga Bener-bener menakutkan Tapi latapnya Tampai segera sendiri Dan Sally Boy Rian Hilang Didapatkan Pacernya masih ada Dari seorang Sally Boy Lian, dia dikejar karena cewek Cyclone ID gocek lagi Dia ajar lagi Pacernya baik banget Tapi masih ada flicker juga Di bench-nya juga sekarang Dan one more hit Didapatkan oleh seorang Sally Boy The Cornet Boy Oke, Sally Boy The Miracle Boy Lihat pancernya sedikit miss Baris oke Dia setelah berhasil mendapatkan Dua poin Kali ini Dan Untungnya tidak pakai Bounty Hunter ya Bung Cornet ya Tapi emang Kenapa pakai killing spree itu Karena emang meta sekarang Mainnya rusuh bro Jadi kalau dapet kill Udah dihajar lagi terus Dapet moon speed Region Tau gak nama meta sekarang apa? Apa bro? Slonong Boy tabrak gaming Oh, kiranya tar Tar Cam Gaming bro Tabrak gaming Tapi pakai game maha Pakai game maha Nah, lihat nih Dia agak sedikit miss disini Nih Satu Kalau dia masuk hati maki Dia bisa terasi Iya Abis terasi bisa cewek Gila lu Cukup banget lu Buseen Luar biasa Lashalot gua bos Eh, itulah Eh, dan ya Emang kawan kita satu ini Teori Alus banner wal Teori jauh Mantap Gila, mantap Gek Dan tenang Kali ini Bakal ada Beyblade ke arah Seorang Anti Magi Disummit oleh piring tetangga Kali ini Anti Magi harus mundur Karena tetangganya galang Dan sedang itu ada Sally Boy Mundur dengan petam executionnya Gak berani untuk melakukan hal lebih Dari seorang Sally Boy The Miracle Boy Bener banget Dan lihat Leo Murphy-nya Bener-bener Tak tonggoni Di bawah situ tuh Ditahan Ditonggoni Dan muter lagi Menuju stun ke arah derian Tidak ada flicker kali ini Hati-hati Dan menuju ke arah Tartal Tapi Jangan sampai Seperti di game-game sebelumnya Apa itu? Alterigo memaksa untuk Tartal Tapi malah dibalikan Dan sempat juga dimana Para pemain dari tim Onyx Memaksa Tartal Dan malah dibalikan keadaannya Ada Retri sih Aman sih Ada Rasi Miss ternyata ada puncher Dan hanya mengantar Seorang Udil Lihat tapi ada Pai juga Tiba-tiba Polis Sermon Lakukan ada bola-bola plastik Tapi Sally Boy Kombo disana Walaupun ada sedikit miss Dari pentam Execution dia Double kill Aktif dari skill 3 Oh my god Pasifnya talent 3 Maksud gue Kalau Sally Boy Nyaris saja dia savage Yes Almost is never enough Sally Boy Tetap Hampir itu tidak pernah cukup Hampir itu tidak pernah cukup Yes bener banget Leo Murphy Masih coba mengganggu Pergerakan anti-magie Di arah bawah Lihat piring Samit piring lagi Boss tuh Cuma Leo Murphy Yang bawa-bawa piring Kemana-mana turun Dilempar terus ya Itu piringnya siapa? Hah? Tetangga bro Tapi kali ini lihat Bangal coba flame shot Dipukul mundur Anti-magie Mau kemana bosku Samit lagi Oh my god Tapi lancer lotis kami Sally Boy The Miracle Boy Lihat anti-magie Where are you going? I'm coming Oh my god Rotation Oh my god Malah lihat Dia melaruh Oh my god Untuk rotationnya Bukan happy rotation Dari JKT48 Sedangkan di arah top lane Ada api 300 juta Aita kata Aita kata Hey 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 Oke Oh my god Itu gokil banget Penyelamatan dari Rianna ya Pas banget langsung Kena pasifet Tapi lihat disini Oh sharing torrent api 300 juta Dan serang udil Tapi paynya sendiri yang disana Mau diangkat Fatalink Wacat 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 Rian Oh my god Tidak bisa ternyata Paynya Yang harus jadi roti pay Hilangnya Tapi kali ini Tidak ada cover dari seorang pay Di arah bottom lane Uh ini rugi banget Lihat Rotationnya pas banget Dari seorang Rian Save the day Rian Day the save Yes bener banget Lihat Api 300 juta Sharing torrent Hanya untuk memukul mundur saja Dari katapultnya Baik sekali Perkirakan dari udil Tidak mau memberikan Turetnya secara gratis Bro Bener banget 2020 bro Gak boleh gratis bro Bener bro Jauh dekat aja 2000 bro Gimana tuh Rianna ya kan Mau digeng nih Mau digeng nih Anti matchnya nih Anti matchnya bakal berhasil Siapa yang dapet Oh masih diamankan oleh Soalnya Sally Boy Yam yang dapet Yam yang dapet Dan tapi didapatkan poin kill ya Unstoppable Didapatkan oleh Sally Boy Dan total yang kedua Ada Murphy juga Lihat siapa yang dapet Ternyata ceweknya yang mendapatkan disana Walaupun tidak ada retribution Hanya menggunakan flicker ya Belum dikeluarkan Rasi juga masih menahan Coba untuk mundur lagi Ngereset lagi Tidak mau ada yang keculik lagi Dan lagi Sama-sama rapi Pergerakan dari kedua tim Ya sebenernya Sama-sama rapi Seperti hati-hati kita Yang rapi menutup Kenangan dari mantan Kamu kan rapi Nah salah ya Sedangkan itu para pemain dari tim Alter Ego kali ini Mencoba untuk melakukan Satu Turet Di arah bottom line Yap Mencoba untuk melakukan Cleary Minion Tapi Rasi Is coming Ulanus juga is coming Lihat Ada gurita-gurita lucu Apakah mau menjadi Sakoyaki Beli warung di gas Langsung dihajar Oh my god Beli warung di gas Bull Langsung diipul Tapi Pemain dari tim Onyx Kali ini berhasil mendapatkan Satu poin yang cukup baik Tapi Sally Boy Gak boleh terlalu offside Karena dia gak ada cover Dari seorang Yap Ini Sally Boy ditabrak Ini bakal menjadi disaster Dan lihat Rasi Tidak ada fataling Tidak ada fataling Di maju Oh my god Cewek Dengan flicker Dan ini menjadi Blu terutuk soros Cewek Cewek Badan-badan momentum Yang sangat pas Bang Hornet Phantom Masih kusinnya Terindar disana Swipe kanan Perfect match Tapi masih ada Angela Juga masuk ke tubuhnya Udil Hardguardnya tidak bersih Menyelamatkan dirinya Tali pusarnya Ari-arinya Mencoba tengah Stasoran tim Masih diajar balik Oleh Sberalda Atau Sberalda Dilempar piring tertangga Dan langsung hilang Begitu saja Dilempar piring tetangga Dari seorang Murphy Langsung pulang ke kandang Kali ini para pemain Dari tim Onyx Esports Benar-benar bermain dengan cukup baik Lihat 5-6 Kedua belah pihak Tidak ada yang mau terlalu Arogan dan selonong Boy Mereka lebih memilih untuk Sabar 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 Oh iya Kalau buka baru player Gak mungkin disitu Oh iya Benar-benar Tau ya bu Korret kayaknya caster nih Bagus banget dia Hei Jangan sampai keluar lagi nih Bahasa cilogun gue nih Jangan tapi ternyata Ada Fatal linya Wacat 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 Ada hardguard juga Menggunakan punchernya Ceweknya gila Sakit banget bro Seperti kenangan mantan Dari Ranger Mas Dan maka ceweknya juga Langsung dibakar oleh Api 300 juta Dari seorang Udil Lihat Dikasih Arira lagi Tapi lihat Ada move Ada belakang Sampai Lihat dia bisa Reportation Langsung diversionnya Menyelamatkan seorang cewek Lihat tadi Drian langsung bikin Koncengan Dan langsung pulang Untuk seorang cewek Tanpa ada Hambatan jalan tol Kali dilihat Pai Mencoba mengganggu Pergerakan dari seorang Sasa Tapi Sasa Terlalu ganas Untuk seorang Pai Kamu terlalu ganas Untuk aku Ya sebenernya banget Dan Wah ini semakin Late game Bruno nya Semakin sakit bro Bola plastiknya bro Terkena stun Lihat pasifnya Tapi masih ada Revitalize juga Dari Leo Murphy nya Tidak ada Source skill lagi Mencoba untuk dihajar Fataling Digunakan Mau gak mau Karena ada Bruno tadi Sumber damage sebesar Dan langsung diamankan Leo Murphy nya Ini berbahaya Alter ego Gimana caranya Harus dapetin Bruno nya dulu Kalau Bruno nya masih hidup Masih bernafas Bola plastiknya Akan menyakiti hati mereka Pemain alter ego Yes Bukan hanya itu aja Lihat Peter Pesekusnya Berhasil mengenai suara Tim Agenan Satu kali Tornut Tapi Rasi Menunjukkan suara Selly Boy Gak peduli apapun yang terjadi Selly Boy adalah Jalan Ninjaku Selly Boy adalah Jalan Ninjaku Tapi Sasa di arah tengah Masih ada Deadly Blade juga Masih bisa untuk dihajar lagi Masih bisa untuk kabur Ke arah belakang Masih bisa untuk survive Ada Udil Dengan api 300 jutanya Masih cuma untuk menunggu Lord sudah mulai muncul Selamat datang Bapak Lord yang terhormat Dilan of Dawn Yes Benar banget Dan tentunya terima kasih buat kalian semua Yang udah ngetek kita tadi Pas kita lagi screenshot Banyak sekali Banyak banget deh Oh terima kasih banyak Ya sudah Ngetek di Advozen Scar Advozen Scar Advozen Scar Tentunya kita lihat itemnya Udah mau kebersihan Furi dari seorang cewek Dan sedangkan itu ada Leon Murphy mendapatkan Soalan Dria Tapi terlalu survive right there Oh my god Still survive right there Dan pai-nya Ada hardguard juga Diajar lagi tapi ceweknya 05 right there Dan pai-nya Ada hardguard juga Diajar lagi tapi ceweknya Terima kasih telah menonton 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 belakang dan di depan sana, gak ada cover gila di matchnya, dendam gue sumat masih terjadi disini dan maka Sally Boynya dikeroyok gak bisa bertahan, gak bisa berafas lega selamat menikmati selamat menikmati oh my god oh my god wow 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 oh my god wow 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 yeah Yang lebih menuju ke arah damage dari Onyx Esports. Karena mereka memang tipikal untuk sebenar-benarnya pick off. Malah bisa dibilang dengan dari Bersacred Fury daripada seorang cewek. Yang biasanya, Korner kalau nggak salah pernah bilang bahwa BOD dulu yang diamankan. Tapi kali ini Bersacred Fury benar-benar jadi pilihan dari cewek. Dan bahkan dia menuju ke arah Scarlet Phantom entah atau Wintalker. Tetapi Rassie dengan fleeting timenya. Dan Rian dengan Nikosov Durance. Dan adanya Enhanced Talisman. Dia langsung ngebuat satu Divine Glyph. Yang membuat apapun yang dibuild dari tim Alter Ego. Entah itu Magic Resistance. Tidak berguna sama sekali. Dan poin plusnya lagi adalah. Pertama, tidak ada Tot Boots dari tim Alter Ego. Tidak ada Magic Resistance yang kuat-kuat banget. Leo Murphy juga lebih berfokus sama Toilet Armor. Yang artinya cewek yang jadi patokan dari Leo Murphy. Bukan Luo Yi-nya. Sementara Luo Yi-nya bakal bebas banget. Tetapi, bukan berarti Alter Ego Ispor tidak melakukan apa-apa. Sejak awal game, kami cukup terkejut bagaimana Leo Murphy menggunakan bahasa Shield Unity-nya ke R Flicker daripada seorang Drian. Malah bisa dibilang Sally Boy mendapatkan beberapa keuntungan di awal-awal game. Seperti poin kill yang dia dapat-dapatkan dengan cukup cepat. Bahkan 2 poin kill di awal. Walaupun sebenarnya dia menggunakan killing spree. Nah, ini dia. Dispersion yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan pergerakan dari Sally Boy dengan apiknya bisa dihentikan oleh seorang Drian. Tapi, bukan di sini. Di momen selanjutnya. Di sini Sally Boy sempat dapetin poin-poin kill. Dan inilah dia satu momen yang mampu untuk menghentikan pergerakan daripada seorang Yam. Dan malah Drian yang berhasil mendapatkan Buny-Bunykel dengan 1 damage per second yang sangat-sangat luar biasa. Sasa juga bisa dibilang di sini dengan adanya Molten Sight yang tertarik. Dan Drian lagi dan lagi selalu berada di momen untuk melakukan pergerakan cancelling terhadap Alter Ego Esports. Dan hal tersebut yang membatalkan Alter Ego untuk melakukan diving. Nah, kenapa Drian benar-benar ngumpet lagi habis itu. Dan dia sempat ada satu momen. Ini luar biasa banget. Dispersionnya dia itu ke arah belakang bus. Dan itu dia cuma ngelompatin rasi. Jadi, rasinya udah tinggal nungguin momen aja. Dia tinggal fataling ke arah depan sana. Karena dia berada di backline dari tim Alter Ego Esports. Sasa juga memberikan tekanan dengan sangat-sangat luar biasa. Yam tentunya dengan Angela. Dia tidak memiliki damage yang cukup tinggi. Tapi dia memiliki impact yang cukup tinggi. Namun, ketika tanpa adanya Angela. Tanpa adanya Heart Guard. Tentunya impact yang kita maksud di sini tidak akan bisa maksimal. Tidak akan bisa berjalan dengan cukup baik. Dan tidak akan berhasil sama sekali. Dengan tanpa adanya Yam dari Link Teamfight. Dan lihat Drian mampu untuk memberikan deal damage yang cukup tinggi. Walaupun sebenarnya di sana. Drian hanya melakukan sedikit serangan saja. Balik lagi. Dengan damage yang dia miliki. Dengan tanpa adanya Magic Resistance yang dikeluarkan juga. Alter Ego Esports tidak membuat Arena Shield. Tidak membuat Rose Gold Meteor. Tidak membuat Totboot. Bahkan Totboot sih. Bisa dibilang. Satu item yang meminimalisir dari magical damage-nya. Tidak ada. Dari lini Alter Ego Esports. Dan ini yang membuat Alter Ego Esports rontok. Ketika Drian-nya muncul. Drian memang muncul. Atau memang sempat di takedown. Di awal-awal game dua kali. Dan ini bakal jadi kerugian buat Drian-nya sendiri. Tapi. Ketika Drian-nya tidak tersendur sama sekali. Drian-nya bisa repositioning dengan sangat baik. Bahkan. Kita melihat sendiri tadi. Lancelot dari Sally Boy tertangkap. Begitu saja dengan mudahnya. Dan. Dengan 18 point kill. Berbanding 7. Di menit 12. 29 detik. Ini lah dia. Dengan perbedaan 12 ribu net worth-nya. Taurit. Taurit yang didapatkan juga bisa dibilang. Cukup jomplang. 7 perbedaannya. Lord hanya didapatkan 1. Dan. High GPM tentunya. CW. 867 gold per minute. Dengan menggunakan Bruno-nya. Kita tahu sendiri. CW. Dengan damage tertinggi juga 55 ribu. Karena. Bisa dibilang. Seperti yang KB tidak bilang. Walaupun. Hero-hero dari Onyx Esports. Sangat-sangat tanky. Thamus. Uranus. Atlas. Tapi Uranus sedang. Bisa dibilang Uranus dan Thamus ini. Lebih karena deal damage-nya. Sehingga. Nanti. Dari CW. Dan juga dari Drian. Ini tinggal nge-follow up aja. Jadi damage-nya udah tinggi-tinggi banget. Dan yang dimiliki sama Alterygo Esports. Damagenya tumpuannya hanya ada di landslot dari Sally Boy. Semuanya bener-bener suportif. Leo Murphy dengan Baxianya. Udil dengan Valir-nya. Tentunya berbeda dengan Valir yang lalu-lalu. Karena deal damage yang dihasilkan ternyata lebih tinggi lagi yang di game yang lalu. Bukan di game yang sekarang. Valir di game ini bisa dibilang ter-shutdown abis-abisan. Karena mobilitasnya terbatas banget dengan adanya Luoyi. Yang membuat Udil tidak bisa bermain diving terlalu jauh. Angela adalah satu hero yang akan mengkosongkan Lightning Face. Terima kasih telah menonton!